Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATRBPE Agus Harimurti Yudhoyono Ahayi menyerahkan 5 sertifikat tanah wakaf di Masjid Sabilul Huda, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Rabu 3 April 2024. Sertifikat dengan peruntukan Masjid dan Musala ini diterima oleh para nazir yang sehari-hari juga mengurus rumah ibadah tersebut. Menteri AHIY dalam kesempatan ini menyampaikan, Sertifikat tanah wakaf yang diberikan bertujuan memberikan ketenangan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadahnya. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo untuk menjamin kebebasan umat beragama dalam beribadah yang juga tertuang dalam konstitusi. Adapun kegiatan ini merupakan salah satu program yang dijalankan Kementerian ATRBPE, yakni Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren. Secara konkret, Kementerian ATRBPE hadir memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh tanah-tanah wakaf dan rumah-rumah ibadah tanpa terkecuala, tanpa diskriminasi. Ketenangan dalam beribadah pun dirasakan oleh Mualim Syohut 79. Nasir Masjid Sabilul Huda Sejak tahun 1971 Masjid ini berdir, masyarakat akhirnya dapat menjalankan ibadah dengan baik. Ia pun bersyukur atas kemudahan yang telah diberikan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selata dalam menyertifikatkan masjidnya. Turut mendampingi Menteri ATRBPE, dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnani, Straf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati, Tenaga Ahli Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publit, Herzaki Mahendra Putra, Apala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alan Saputra, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Trem Prihatin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan, Yunus Hashim, serta Forkopimda Setempat. Terima kasih telah menonton!